Terkait tentang anak tidal Memang dalam islam itu kita tuntut untuk Melakukan sesuatu yang baik dengan tangan kanan Dan melakukan sesuatu yang kurang baik dengan tangan kiri Nah bagaimana tipsnya Yang pertama adalah kita Biasakan anak kita dengan tangan kanan sejak kecil Biasakan di sini Yang pertama yaitu dengan memberikan teladan kepada anak kita Kita contohkan Kita gunakan tangan kanan dalam hal kebaikan Dan tangan kiri dalam hal yang kurang baik Seperti itu Misalkan makan Kita makan di hadapan dia, anak kita Dengan tangan kanan Kemudian yang kedua Yaitu dengan memberikan edukasi Pelajaran, pengajaran Kita kasih tahu anak kita Nah kita jelaskan Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk makan pakai tangan kanan Minum pakai tangan kanan Jangan pakai tangan kiri Karena itu perbuatan syaitan Kemudian yang mungkin dilakukan berikutnya adalah Jangan bosan untuk memberi tahu dan mengingatkan anak kita Itu dia Bentuk agar anak kita terbiasa dengan anggota kanannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!